Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh John Kalian sudah tau kan Kalau Dragonary ada update Besar-besaran John Kalian bisa lihat di gameplaynya ini Ada beberapa koin baru yang muncul Dan beberapa fitur yang muncul Disini ada koin Drago Ini namanya koin Drago John Terus ini koin Stardust Nanti Gue akan jelasin satu-satu fungsinya Terus di bawah ini Ada Chase Kemudian mode PvP Sudah bisa kita buka Tapi ini masih beta John Jadi siapa aja bisa main Tapi ini belum ada rewardnya ya Masih kosong Nah Kalau PvP kan persyaratannya harus Akun Rare John Jadi kalau di mode beta ini Siapapun bisa main Entah itu kalian akunnya Common atau uncommon Tapi kan gak ada rewardnya Jadi buat coba-coba aja Subred John Aktifin loncengnya juga Nah Di update kali ini Berita buruk bagi akun common dan uncommon ya Contoh seperti gue ini juga Yang akunnya masih uncommon Jadi ternyata mulai tanggal 3 November itu Akun common dan uncommon sudah tidak mendapatkan gaji Ya tidak mendapatkan koin CT Ya tidak mendapatkan koin CT di koinari itu ya Nah tapi sekarang kalian akan mendapatkannya koin Drago ini John Koin Drago ini adalah koin virtual Yang artinya ini tidak bisa diuangkan Ya koin ini berfungsi hanya untuk melakukan aktivitas di dalam game Seperti untuk breeding ya Buat akun common Kalau ingin memberiding naganya menjadi naga yang uncommon Itu bisa memberiding dengan koin Drago ini John Ini dijelaskan ya di white papernya Player dengan akun common dan uncommon Akan mendapatkan koin Drago Drago adalah mata uang virtual dalam game Yang memungkinkan mereka untuk maju di dalam game Pemain akan dapat memberiding naga baru Menggabungkan item Dan bara api atau item-item seperti ember itu ya Nah kemudian bermain dungion dan lain-lain Sedangkan untuk biaya breedingnya Kalau kalian akunnya masih common Naganya masih common Kalau mau breeding Nah harganya sekian John Dari 1000 Drago Sampai 20.000 Drago ya Ini yang belum pernah bertelur Harganya sekian Kalau pernah bertelur 1 Jadi harganya 3000 Oke kemudian Untuk naga uncommon Kalau mau breeding ya Dan ini kalau yang belum pernah bertelur Harganya 5000 Sampai 40.000 Drago Kabar terburuknya lagi Buat akun uncommon ini John Meskipun kalian bisa breeding Tapi kalian gak bisa Breeding untuk mendapatkan telur naga rare John Itu artinya Akun uncommon sudah tidak ada harapan lagi Mendapatkan naga rare melalui breeding Jadi untuk update kali ini Sebenarnya diharuskan untuk membeli Naga rare di marketplace Terus selanjutnya yang tadi gue bilang Itu ada kayak coin ya Yang Stardust yang gambarnya mobil sama bintang itu Yang ini Jadi kan ini ada coin Stardust sama coin ECT ya Jadi Stardust ini kalian bisa mendapatkan dari Membuka peti ya Atau open chest yang tadi itu Nah ini memiliki nilai yang signifikan Memungkinkan pemain untuk memperbaiki item Dan memberikan kekuatan vital untuk naga mereka Jadi ini fungsinya Untuk memperbaiki item-item yang kalian dapatkan Seperti cincin tiara itu ya Kan kalian dapat cincin yang masih rusak gitu Nah nanti untuk memperbaikinya Itu nanti menggunakan coin Stardust ini Dan untuk meningkatkan kekuatan vital naga kalian Juga menggunakan coin Stardust ini John Kayak meningkatkan state-state nya gitu lah ya Terus ada ini John Level up X Level up next XB boost Ini seperti apa ya Ini untuk state naganya Terus XB boost Meningkatkan XB Nah Semua ini nanti kalian bisa dapatkan di model BVP Selanjutnya ada coin ECT ya Coin ECT adalah token baru dalam metaverse coinari Yang melanggapi ekonomi draconari Coin ECT bisa ditukar dengan cryptocurrency Yang artinya ini juga bisa diuangkan John Gak seperti coin Drago ya Coin Drago cuman coin virtual Untuk bisa mendapatkan coin ECT Untuk bisa mendapatkan coin ECT Nah nanti hadiahnya berupa coin ECT ini John Kemudian kalian juga bisa mendapatkannya di model BVP Dan juga open chase ya Untuk mendapatkan token ECT ini Nah untuk withdraw token ECT Itu akan di withdraw setiap 15 hari Begitu juga coin CET Kalian baru bisa me-withdraw nya setelah 15 hari Kalau dulu kan cuman 7 hari ya Sekarang jadi 15 hari John Disini kan ada chase John ya Ini kalian bisa buka Nah disini ada Yang utama adalah lucky chase Lucky chase ini Kalau kalian buka Berbayar John Nah harganya ini setara 5,5 dolar Jika kalian membayar dengan harga itu Kalian berkesempatan mendapatkan naga rare Atau bahkan bisa mendapatkan iron Yang harganya 20 ribu USD Nah jika kalian sudah mendapatkannya Itu tidak ada biaya untuk menepusnya John Jadi menepusnya ya di harga 5,5 dolar tadi ya Nah ini untung-untungan Di bawahnya ini ada 3 chase lagi Nah 3 chase ini bisa macam-macam John Ada namanya chase wood Terus ruby wood Sama diamond wood Kebetulan disini gue tadi Dapatnya chase wood semua Nah kalau kalian ngebuka 3 peti yang disini Ini ada waktu tunggunya Nah ini John Waktu tunggu untuk chase wood Itu 3 jam Dan untuk membukanya Tidak ada biayanya Alias gratis ya Tidak seperti laki chase yang tadi Tapi Ada tapinya nih John Kalau kalian mendapatkan Beberapa item atau naga Di dalam chase wood Terus ruby wood Dan diamond wood Jika kalian mendapatkan Di antara beberapa daftar ini Misalkan kalian mendapatkan Naga yang rare Yang harganya setara 60 USD Berarti kalian harus Menebusnya John Untuk mendapatkan naga itu Yang artinya Sama aja Ini tidak gratis ya Sama aja bohong Jadi bisa gue simpulkan Untuk update kali ini Semua pemain Diwajibkan meng-up akunnya Menjadi akun rare ke atas Ya karena di akun common Sama uncommon Sudah tidak mendapatkan CET Dan untuk akun uncommon Sudah tidak bisa Breeding naga rare Ya jadi harus beli Di marketplace Terus ada tambahan Open chase Dan open chase nya Juga sama aja Tidak gratis ya Contoh kalau kalian membuka Di Chase wood ya Yang peti kayu Kalian beruntung mendapatkan Island Yang seharga 20.000 USD Ya otomatis Kalian harus menebusnya John Kalau kalian Tidak menebusnya Ya angus Sedangkan kalian Mungkin belum Menyiapkan Dana sebanyak ini ya Gila 20.000 USD Hanya untuk beli Island Kira-kira bisa Balik modal nga John Mengingat Harga CET nya Ini semakin turun Tapi gak tau lah Ya semoga Game ini Baik-baik aja John Cuman yang gue sayangkan Ini kesannya Developernya Agak maksa juga sih Mereka Gak memandang Akun Uncommon Seperti Gue ini Gue kan akunnya Masih Uncommon John Dan akun Uncommon Kan pake modal juga Dan gue Sampai sekarang Itu belum Balik modal Dan tau-tau Ada upgrade Yang Ternyata Akun Common dan Uncommon Sudah tidak Mendapatkan Gaji Yang artinya Kalau gue Emosi ingin Bermain di Dragonary Gue harus Up akun Ke rare Lanjut ya Nah disini ada PvP ya Yang sudah aktif Tapi ini Gue akan bahas Di part yang kedua John ya Karena Durasinya sudah Sangat panjang Jadi nanti Videonya gue akan Bagi menjadi Dua Dan untuk itu Gue pamit terlebih dahulu Gue minta maaf Jika ada penjelasan Gue yang Belum kalian pahami Dan jika demikian Silahkan kalian bisa Berkomentar ya Kalian bisa tanya Sama gue nanti Kalau kurang paham Oke John Dan gue pamit Terima kasih sudah menonton Videonya sampai habis Sampai jumpa Di Next video Sub indo by broth3rmax